Malam sahabat-sahabat Honda. Malam hari ini sesuai dengan janji saya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya akan membuat sebuah informasi, menjawab informasi seputar inden sepeda motor Honda. Itu kisaran jam 10. Tapi karena waktu tidak terkejar, teman-teman ya. Jadi saya buat tengah malam. Dan ini akan durasinya agak panjang, teman-teman ya. Karena penjelasan. Sekitar jam 12 malam hari ini. Saat mau tidur, teman-teman lupa ya. Saya membuat janji kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, dimanapun berada. Jadi hari ini, teman-teman ya, kita ngobrol santai. Dimana pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan inden, informasi inden. Terus distribusi. Terus yang berikutnya adalah estimasi pergerakan unit di bulan September. Dan beberapa poin-poin pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab, ya. Yang sudah saya baca. Dan sebelum kita lanjut, teman-teman. Saya minta maaf ya, tadi juga video yang saya upload, ya. Itu di pertengahan tidak ada suaranya, ya. Seperti itu. Karena saya cepat-cepat, teman-teman ya. Jadi, tidak ada edit-edit ya, mantah-mantah, ya. Langsung di-upload, langsung di-kirim ke YouTube, ya. Seperti itu, teman-teman. Karena kalau tidak langsung dikirim, ataupun disempatkan untuk edit, teman-teman, ya. Waktu tidak terkejar, ya. Pastinya tidak akan tampil, ya. Yang penting, proses informasi tersampaikan dengan cepat, ya. Pokok intinya. Dan pada malam hari ini, teman-teman. Kita akan membahas, ya, terkait dengan distribusi unit estimasi di bulan September ini. Baik itu, yang teman-teman lihat, ya. Kita bahas ulang lagi, ya. Bagaimana pergerakan unit di bulan September ini. Yang pertama yang akan kita bahas, yaitu di tipe metik, teman-teman, ya. Sekali lagi, video ini akan agak panjang, ya. Jadi simak baik-baik. Walaupun tidak disimak penting atau tidaknya informasi yang saya sampaikan ini, tidak apa-apa di-skip, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi, yang pertama, teman-teman, terkait dengan potensi estimasi unit untuk di bulan September ini. Di bulan September ini, teman-teman, untuk pergerakan unit, ya, di tipe metik. Kita bahas dulu, teman-teman, ya. Di mana metik ini ada di Beat Sporty Series, teman-teman, ya. Baik itu di Beat Street, ya. Baik itu di Beat Deluxe, ya. Baik itu di Beat Sporty CBS ISS, ya. Teman-teman sudah tahu Beat Street juga, ya. Nah, di sini ada pergerakan unit di sini. Yang paling banyak di tipe Beat Series di sini yang akan datang di Beat Street, teman-teman. Kedua, mengikuti di Beat CBS dan Beat Deluxe. Nah, intinya, teman-teman, win utama di sini apa? Berarti Beat ini banyak datang. Ya, banyak datang untuk Beat. Jadi, kalaupun pola distribusinya nanti di setiap daerah, teman-teman, tinggal ditunggu, teman-teman, ya. Karena jarak tempuh, seperti itu. Nah, kita lari ke tipe Vario. Ini kita ulas satu-satu, teman-teman, ya. Biar tidak bingung. Dan ini akan agak panjang video saya, ini. Vario 125, teman-teman, ya. Vario 125 Series, ya. Kita tahu, teman-teman, ada Vario 125 GBS, yang dua warna, yang hitam dan merah. Terus ada Vario 125 GBS ISS, ya. Itu juga warna hitam dan warna putih. Dan Vario 125 GBS Special Edition. Nah, ini pergerakannya bagaimana remen untuk di bulan September? Nah, tentunya unitnya ada, remen ada datang, ya. Tapi, tidak sebanyak onda Beat. Nah, mudah-mudahan kuotanya ini berbeda-beda di setiap daerah. Mudah-mudahan di tempat teman-teman lebih banyak lagi. Dan banyak sih yang sudah masih menunggu remen untuk unit ini. Mudah-mudahan tepat, ya, di bulan September ini bisa menjadi estimasi, teman-teman, dan sampai ke garasi rumah. Dan berikutnya, teman-teman, terkait di Metric, ya. Di Honda Genio, ya. Memang saya lihat, teman-teman, untuk Honda Genio, baik itu yang GBS dan ISS, memang untuk di tempat saya pribadi, teman-teman, agak sedikit datang. Tetapi untuk di bulan September ini, lebih banyak unitnya datang dibanding bulan Agustus, ya. Artinya apa, teman-teman? Overall, over good, teman-teman, ini kalau dilihat, teman-teman, jumlah kuota distribusi secara keseluruhan, teman-teman, yang terjadi di bulan September ini, lebih-lebih banyak, itu maksudnya. Jadi, buat teman-teman, bersabar, ya. Unitnya lagi on progress, ya. On progress berarti dalam perjalanan, ya. Dan, berikutnya, teman-teman, Honda Genio sudah kita bahas, Beat Sport di CBS sudah kita bahas, Beat Series maksudnya. Terus di, mana? Tadi yang saya bahas pertama, terkait di Vario juga, ya. Semua sudah seibar bahas. Nah, sekarang, teman-teman, kita akan lari ke unit Vario 160. Bagaimana di unit Vario 160? Baik itu CBS maupun ISS, ya. Datang, teman-teman. Lebih banyak dibanding bulan Agustus. Makanya di sini, diharapkan teman-teman menunggu, ya. Jadi, Vario 160, IDV 160, BCX 160, teman-teman. Di sini unit-unit yang memang banyak yang masih menunggu, teman-teman, ya. Tapi, saya optimis, teman-teman, di bulan September ini akan lebih banyak. Nah, kalau untuk diwarna, teman-teman, ya. Ini kan yang saya ceritakan di wilayah Nusa Tenggara Barat, ya. Dikirakan nanti untuk BCX yang CBS hitam dan BCX putih akan lumayan datang, ya. Untuk di CRF, teman-teman, kita lari ke support, ya. CRF ini yang paling banyak unitnya nanti di warna hitam list tripping merah, teman-teman. Yang extreme black, ya. Itu yang akan lumayan banyak. Baru mengikuti warna lain, ya. Seperti extreme white, teman-teman. Extreme gray, teman-teman. Seperti itu, ya. Dan merah putih, ya. Yang merah, maksudnya. Ya, itu, teman-teman, ya. Pergerakan untuk di on-date support. Bagaimana dengan CB150X, CB150R, itu datang juga, ya. Ya, mudah-mudahan itu, teman-teman, ya. Nah, tapi yang saya menceritakan di support di sini, yang tidak datang, yang belum datang, yang belum ter-update datang, teman-teman. Itu di Honda Sonic. Sekali lagi, teman-teman, jangan sampai di tempat teman-teman bilang Sonic tidak datang. Ya, datang, teman-teman, ya. Datang pasti. Tapi kan ini hanya perkiraan, ya. Estimasi dugaan, ya. Seperti itu. Yang ada di Kota Mataram. Ya, perkiraan seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang teman-teman tunggu bisa cepat sampai, ya. Tetap semangat, teman-teman, menjalani hari. Itu sudah saya ceritakan support metik, ya. Terus, apalagi di tipe cup, teman-teman. Untuk Revo Fit, Revo X, teman-teman. Dan Supra X, ya. Saya rasa selama saya melihat situasi pergerakan dari tipe cup ini, teman-teman. Baik itu di Supra Series, ya. Revo, ya. Revo X, teman-teman. Itu masih aman, ya. Tidak terlalu dalam menunggu. Tapi tetap, ya, menjadi poin pioner, teman-teman. Tetap akan dicari. Jadi, tidak lama menunggu. Nunggu-nunggu, tapi tidak lama, ya. Seperti itu. Dan selanjutnya, teman-teman. Ini poin utama yang mungkin akan saya jawab, teman-teman, ya. Yang berkaitan dengan distribusi. Banyak yang bertanya, teman-teman, ya. Bagaimana distribusi di bulan September ini? Apakah setiap hari unit ini datang? Bagaimana sih polanya? Nah, sekilas, saya akan saya bahas, ya. Sebelum saya lanjut besok pagi. Ini spesial, akan saya jawab. Singkat, tetap padat, dan jelas, teman-teman, ya. Untuk pola distribusi, setiap hari unit ini datang. Wow, setiap hari datang. Kenapa indent? Begini, teman-teman. Unit setiap hari datang, tapi yang akan dibagi ini ke dealer-dealer. Itu kan bertahap, teman-teman, ya. Tidak banyak. Misalkan saja, kemarin sudah saya informasikan. Unit datang 10, dan ada 20 dealer. Bagaimana cara membagi? Sedangkan unitnya 10. Ini contoh saja, teman-teman, ya. Unit 10, bagaimana cara membagi? Ya. Jadi, cara membagi adalah tetap, ya, melihat indent, teman-teman. Melihat nomor urut. Nah, itu. Yang menjadi puin utamanya, benang merahnya, teman-teman. Nah, nanti, dari dealer, akan mendistribusikan unit tersebut, ya, di indent dealer masing-masing. Terus, seperti itu. Dan juga, teman-teman, jumlah distribusi ini berpengaruh dengan kecepatan dealer tersebut dalam mengirim sepeda motornya. Misalkan, contoh. Honda PCX, dealer A mendapatkan 1. Dollar B juga mendapatkan 1. Nah, saat hari kedua, dealer A masih stoknya, teman-teman, terbaca PCX-nya. Belum terjual. Karena kendala DP, misalkan, ataupun customernya terjadi halangan dan cancel. Dan unit tersebut belum laku. Apa yang terjadi di minggu berikutnya, ataupun ke hari berikutnya, dealer tersebut yang belum bisa menjual. Contoh, saat ada dealer A, tidak mungkin akan mendapatkan PCX. seperti itu. Ataupun unit yang masih terbaca stoknya. Nah, kalau dealer yang habis stoknya, ini akan mendapatkan banyak. Nah, hal ini akan saya jelaskan besok, terkait dengan distribusi, pola-polanya. Teman-teman akan tahu progress-progressnya seperti itu. Jadi, sudah jelas teman-teman ya, silahkan komen. Ini memang sengaja saya buat panjang, tidak saya edit juga, dan langsung akan saya ceplok di YouTube. Seperti itu. Biar langsung malam ini teman-teman bisa menyaksikan langsung estimasinya. Seperti itu teman-teman ya, jelas ya, apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membuat, memberikan informasi ya, kita akan membuat, memberikan informasi ya, berkaitan dengan progress-progress unit ini, apakah teman-teman akan mendapatkan unit di bulan Desember, eh, di bulan Desember, di bulan September ini teman-teman ya. Jadi, tetap mengikuti pola inden, pola nomor urut teman-teman, mudah-mudahan unit-unit yang teman-teman tunggu di bulan ini bisa cepat tercapai. Mungkin itu saja teman-teman ya, mata saya sudah agak berat ini, saya harus istirahat dulu, seperti itu teman-teman, kita lanjut besok ya. Mohon maaf sebelumnya, semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa, tetap semangat di dalam jalanan hari. Salam, satu hati, bye-bye.